Up Corner Up Corner Live streaming kami di Apredio.id Untuk siaran ini dan juga bisa Mendownload aplikasi Apredio Semarang di Playstore And then juga bisa mengikuti Siaran ini melalui live Instagram Kita langsung saja menyebabkan Selamat siang Mbak Uni, apa kabar? Selamat siang Mbak Santi Terima kasih Sudah diundang disini Sehat ya Mbak? Sehat Alhamdulillah Teman-teman Apredio sih sehat? Alhamdulillah sehat Berkadoan Mbak Uni juga Nah ini biasanya Mbak Uni kan menghadirkan Narasumber dalam Talkshow-talkshownya Mbak Uni ya Kita juga kepoin loh Instagramnya Mbak Uni Saking kita kepo banget Nggak terjago Mbak Nggak terjago Mbak Santi ngomong Oh enggak lah Kita saling belajar Nah ini saking kepo-nya nih Tim redaksi Menginformasikan kepada saya Gimana kalau Mbak Uni kita Caking saja di akhir September ini 30 September Momen ada loh di Indonesia Momen 30 September Tapi kita tidak Kita tidak Mengibarkan setengah tiang Tetapi kita mengibarkan Bendera kebahagiaan Karena kita akan berbagi ya Mbak Bagaimana mengoptimalkan Waktu dengan Konten Nah ini nama dulu deh Namanya unik juga loh Unik oke Sudah unik oke Itu kan jadi kita Aduh ini namanya Nama aja harus kita bahas juga loh Gimana nih Mbak Kalau soal nama Ya Kalau soal nama Sebenarnya nama saya itu Ada Ada unsur cowoknya Karena kakak saya Empat orang itu Cowok semua Jadi saya muncul Lima bersaudara Saya cewek sendiri Satu-satunya Oke Satu-satunya Kebetulan nggak tahu Bapak saya mungkin Males mikir Ibu saya males mikir Jadi disamain Nama saya adalah Agung Mumpuni Sebenarnya Berat sekali namanya Artinya juga sangat berat Sudah Agung Mumpuni Benar-benar Benar-benar Dulu sewaktu SD SMP SMP Absen pasti Teman-teman Nanggilnya Agung Oh gitu ya Mbak Agung Mbak Mas Agung Ketika kuliah Tidak ada modal Absen-absenan Kan Mbak Saya akhirnya Memang panggilan di rumah Nama Uni Oh iya Jadi saya pakai nama Uni Kalau oke sih dulu Karena Bikin FB Itu kan bingung kan Pakai nama apa Apa ya Jadi belakangnya oke aja Oke aja Oke ya Benar-benar Sampai sekarang Sampai sekarang nama itu Sering dipanggil mister Sering dipanggil tuan Jadi kalau pesen tiket Meskipun Sudah Apa Menuliskan perempuan Tetap aja Diundang Mister Mister Oke Mbak Uni Ini kan Mbak Uni Saya sebutkan disini Sebagai jurnalis Banyak Nah perjalanan Mbak Uni sendiri Sebetulnya di dunia Jurnalis itu Sejak kapan Dan kenapa Memilih Perempuan itu Di jurnalis itu Walaupun banyak Tetapi kan Ada tantangan-tantangan Yang sebetulnya Tadi kalau bilang Mungkin nama Agung itu Pastinya memang jurnalis Cowok gitu ya Jadi fighter gitu Nah Sejak kapan Mbak Kemudian Seperti apa sih Proses perjalanan Di dunia jurnalis Yang Mbak Uni Juga terjuni ini Suka dukanya Iya Oke Saya Dari urus kuliah Mbak Saya kuliah di komunikasi Umbit Langsung Bekerja Sebagai jurnalis Oh oke Terus di tahun 98 Saya sempat Waktu itu Crismon Saya Belum dapat pekerjaan Sekitar satu tahun Kemudian Di Hampir di Penghujung 2000 Saya Diterima di Suara Medika Group Di Tabloid Jemaka Kebetulan Dan langsung Jadi jurnalis Sampai Kemudian Kemarin Saya merasa Sudah cukup Untuk Belajar banyak Dan Saya sangat hormat Dengan instansi saya Tabloid Jemaka Seorang Medika Group Per 1 Desember Saya sudah resign Oke Tapi yang namanya jurnalis Setepah jurnalis Dan selama itu Tidak pindah-pindah Jadi terakhir Saya pernah Menjabat Sebagai Pimberat Nyatabloid Jemaka Sampai Akhir 2018 Oke Kemudian Saya Dipindah ke Markom Manager Markom Seorang Medika Tapi selama itu Tetap Jadi Suka-dukanya Banyak sekali Apalagi dari Wartawan Yang benar-benar Belajar Kemudian Terus Meningkat-meningkat Ya Luar biasa Lama Lama Hampir 20 tahun Saya 20 tahun ya Sampai sekarang Tetap Karena Saya masih tercatat Sebagai Jurnalis Jadi seorang Jurnalis itu Currency Tiras Ingin Tahunya Itu Menggebu-gebu Dan itu Tidak bisa Dihentikan Kepo Kepo Kalau kita Keponya Masih Beginilah Tapi kalau Jurnalis itu Indep Banget Nah Mbak Uni Ini kan Masa pandemi Tentu saja Kalau dengan Serentetan Begitu banyak Yang sudah Mbak Uni Gelutin Di dunia Jurnalis ini Bahkan sudah 20 tahun Ini kalau Nulis sambil Merem ya Jadi kalau Peristiwa Sambil Merem Sudah jadi Tulisan Kalau Nulis Sambil Melek Oh Gini Gak Bisa Pernanya Gak Bisa Perasaan Mbak Masa pandemi Apa yang Bisa Diambil Mbak Uni Sendiri Untuk Tetap Bisa Memberikan Sajian Konten Yang Bermakna Kemudian Juga Orang Kan Sering Juga Melihat Informasi Informasi Yang Hox Ini Mbak Kita Juga Sedih Sebetulnya Sebagai Penyaji Informasi Ini Pengennya Kita Cerdas Bersama Cerdas Barang Barang Ini Kalau dari Sisi Mbak Uni Apa yang Dilakukan Mbak Uni Sendiri Mbak Ya Mungkin Sedikit Cerita Saya Resign Per 1 Desember 2019 Kemudian Saya Pindah Di salah satu Perusahaan Yang Dia Tidak Begitu Berkaitan Dengan dunia Telus Nulis Kemudian Covid Muncul Meskipun Saya Masih Ngantok Tetapkan Yang namanya Jurnalis Biasanya Biayaan Biasanya Jurnalis Kesana Kemari Biasanya Kodratnya Itu Tidak Bisa Dilekkan Selama PSBB Itu Ngapain Abis Ngantor Bulan Ada Di rumah Nulis Juga Jujur Aja Nulis Kayaknya Pengen Cari Yang lain Sampai Suatu Saat Dia Dapat Inspirasi Dulu Ada Managing Direkturnya Seorang Merdeka Kena Covid Kemudian Di bawah Cara Seperti Ini Di radio Dia Kasih Testimoni Teman Di Jakarta Kirim Flyernya Ke saya Kemudian Saya Saya Lihat Saya Amati Kayaknya Saya Bisa Saya Coba Membuat Instagram Karena Saya Jurnalis Makanya Saya Ingin Menghadirkan Narasumber Yang Kredibel Tentu Dengan Tema Pilihan Saya Jadi Sebenarnya Banyak Sekali Kita Mengisi Waktu Selama PSBB Atau Mungkin Tidak PSBB Karena Internet Ini Istilah Saya Menyediakan Banyak Fasilitas Tidak 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 Mau Pake Podcast Sebenarnya Dari Zaman Dulu Sudah Ada Sekarang Lagi Ya Kan Betul Dan Live Instagram Live Facebook Kemudian Ada Youtube Jadi Jenisnya Macem Kalau Banyak Jenisnya Untuk Konten Ada yang Podcast Ada yang Basic Video Ada yang Basic Visual Mungkin Bisa Jago Ngomong Sama Mbak Santi Tapi Dia Jago Desain Grafis Bisa Bikin Grafis Bikin Mem Mem Itu Jangan Selalu Diartikan Negatif Jadi Kalau Saya Menyikapnya Seperti Itu Yang Bermanfaat Untuk Semua Orang Kalau Saya Karena Basic Jurnalis Tapi Tidak Punya Basic Kalau Itu Nekat Cuma Di Instagram Sendiri Jadi Tidak Matalah Betul Tapi Apa Yang Dilempar Ke Narasumber Waktu Jadi Jurnalis Juga Pertanyaan Sama Juga Hose Juga Pertanyaan Bedanya Itu Ada Modalnya Saya Di Pertanyaan Saya Dipatanyaan Sama Mengganti Informasi Tapi Kalau Ngomong Penampilan Karena Bukan Memang Bukan Bidang Harus Banyak Belajar Oke Mbak Uni Tapi Ini Sudah Ada Yang Mengirimkan Pertanyaan Dari Whatsapp Ini Dari Sandra Selamat Siang Apredio Selamat Siang Juga Dengan Mbak Uni Saya Tertarik Sekali Dengan Dundunya Jurnalis Bagaimana Tip-tips Menulis Untuk Bisa Dimuat Atau Diterima Dalam Sebuah Media Masa Sehingga Kita Bisa Terus Aktif Menulis Terima Kasih Sandra Thank you Tip-tip Menulis Menulis Ada Banyak Kalau Kami Jadi Di media Cetak Terutama Jadi Harus Dipahami Ada Dua Jenis Tulisan Di media Cetak Tulisan Jurnalis Sama Tulisan Non Jurnalis Tulisan Jurnalistik Dan Non Jurnalistik Kalau Tulisan Jurnalistik Itu Adalah Ranahnya Wartawan Ada Berita Ada Macem-macem Kalau Bukan Wartawan Berarti Mbak Siapa Tadi Mbak Yang Sandra Jadi Mbak Sandra Bisa Ke Non Jurnalistik Disitu Ada Opini Ada Cerpen Ada Artikel Kemudian Mungkin Ada Apa ya Saya Saya lupa Bener Ngeblank Pokoknya Anda Milih Yang Non Jurnalistik Disitu Ada Opini Ketika Anda Menulis Opini Ketahuilah Karakteristik Dari Media Tersebut Misalnya Beda Suara Mereka Beda Dengan Kompas Beda Dengan Beda Dengan Yang Lain Dari Sisi Bahasa Dari Sisi Penyajian Ketika Anda Sudah Tahu Karakteristik Style Bahasanya Suara Mereka Seperti Ini Anda Mencoba Untuk Mengikuti Mengikuti Itu Dalam Arti Anda Tidak Menjadi Diri Tapi Tahu Misalnya Oh Memang Panjangnya Segini Oh Tema Tema Yang Suka Di Angkat Suara Mereka Seperti Ini Kalau Jawa Pos Suka Yang Seperti Ini Kemudian Anda Kirimkan Ke Media Salah Saya Anda Minta Tolong Kalau Anda Punya Teman Media Untuk Membaca Tulisan Tersebut Sebelum Dikirimkan Untuk Dikasih Masukan Dikasih Kritik Meskipun Ketika Masuk Ke Redaksi Akan Diedit Lagi Cuma Redaksi Seringkali Terima Banyak Naskah Ya Itu Jadi Kalau Kami Bekerja Di Redaksi Itu Kan Pengenya Cepet Kan Kalau Sudah Agak Ready Ambil Yang Ini Tinggal Ngedit Benar Benar Jadi Mempermudah Sebetulnya Mempermudah Mempermudah Dan Macem-macem Teknik Menulisnya pun Macem-macem Kalau Menulis Artikel Bagaimana Menulis Opini Bagaimana Nah Tinggal Anda Mau Seperti Apa Cerpen Yang Biasa Cerpen Opini Novel Jarang Ya Terpen Itu ya Features 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 Journalistik Dan Non-Jurnalistik Jadi Pilih Features Non-Jurnalistik Non-Jurnalistik Karena Kalau Jurnalistik Tanahnya Wartawan Betul Harus Yang Nulis Wartawan Itu Tidak Oke Baik Itu tadi Disampaikan Bahwa Ini Ada Dua Bentuk Dari Jurnalistik Dan Non-Jurnalistik Kalau Bagaimana Dimuat Di Media Masa Itu Berarti Memang Harus Memahami Karakteristik Dari Media Masa Itu Dengan Cara Seperti Apa Baca Koran-korannya Sehingga Paham Betul Seperti Apa Biasanya Kemudian Tadi Yang Dimuat Itu Seperti Apa Nah Untuk Membantu Editor Di Maksudnya Dibaca Dulu Sama Temen Sehingga Ada Masukan Mungkin Secara Tulisan Dan Lain-lain Gitu Ya Itu Akan Mempermudah Editor Juga Untuk Menerima Tulisan Tadi Bagaimana Bisa Diterima Ternyata Tadi Mbak Kano Banyak Sekali Yang Masuk Itu Yang Menurut Editor Yang Gampang Banget Untuk Segera Dicetak Yang Betul Dinaikan Yang Mempermudah Sendiri Oke Kalau Mau Tips Banyak Waktunya Harus Langsung Dengan Mbak Uni Nanti Nanti Sambungkan Dengan Mbak Uni Mungkin Kalau Secara Tenis Karena Panjang Banget Baik Mbak Uni Ini Berarti Sesuatu Yang Baru Sebetulnya Oh Semester Boleh Nanti Bulian Satu Semester Dengan Ibu Dosen Ini Dosen Juga Soalnya Mbak Ini Kalau Instagram Live Ini Sesuatu Yang Baru Tadi Mbak Uni Sampaikan Modalnya Adalah Pertanyaan Bagaimana Mbak Uni Bisa Menyesuaikan Ini Menjadi Sesuatu Yang Sehingga Sajiannya Itu Betul Memberikan Value Ke Pemirsa Instagram Live Ini Mbak Mungkin Sebenernya Kalau Memberikan Value Karena Basis Saya Jurnalis Jadi Pasti Pasti Ada 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 Saja yang Mengganggu Atau Mengusik Misalnya Tiba-tiba Di grup WA Teman saya Mengabarkan Ada Penyanyi Eh Musik Musikku Semarang Pas Kidang Kalau Nggak Salah Mungkin Mbak Santi Juga Tau Meninggal Saat Bersepeda Oke Mungkin Bagi Orang Lain Itu Sesuatu Kabar Yang Biasa Biasa Tapi Bagi Saya Jurnalis Itu Langsung Rik-rik-rik Kayaknya Nanti Malam Saya Harus Live Tentang Apa Ya Bersepeda Bersepeda Mendadak Bisa Nggak Sih Memas Kematian Ya Saat Itu Di Selah Selah Kerja Saya W Jadi Sebenarnya Hal-hal Banyak Hal-hal Yang Bisa Kita Informasikan Ke Masyarakat Bisa Pendidikan Bisa Jadi Nggak Selalu Seperti Saya Jurnalis Mungkin Teman-teman Yang Basic Bukan Jurnalis Pun Bisa Misalnya Ada Yang Jago Apa Bikin Ijab Apa Ya Tutorial Ijab Bisa Misalnya Bikin Tutorial Ijab Lewat Youtube Atau Tadi Yang Saya Sampaikan Jago Desainer Grafis Kenapa Bikin Infografis Misalnya Sama Misalnya Temanya Seperti Saya Oh Sepeda Itu Bisa Nggak Sih Membuat Kematian Mendadak Anda Bisa Searching Dari Sumber Percaya Kemudian Itu Bisa Dituangkan Kedalam Desain Grafis Yang Anda Muat Di Instang Oke Baik Ini ada Pertanyaan Lagi Jadi Ini Banyak Sebetulnya Mbak Dan Mbak Mbak Sampaikan Tadi Dari Hal-hal Kehidupan Sehari-hari Aja Mungkin Orang Menganggap Itu Biasa Aja Tapi Kita Bisa Menangkap Itu Menjadi Sesuatu Yang Kita Olah Menjadi Edit Value Tersendiri Ini Ada Anton Selamat Siang Apredio Selamat Siang Mbak Uni Saya In Bertanya Mbak Uni Dari Sekian Tahun Puluh Tahun Mbak Uni Menjadi Jurnalis Apakah Ada Tulisan Mana Yang Paling Berkesan Buat Mbak Uni Terus Boleh Share Gimana Untuk Prospek Sebagai Jurnalis Untuk Apa Untuk Apa Disingkat Anak Sekarang Kalau Ini Disingkat Sebagai Job Sebagai Pekerjaan Oke Silahkan Sebenarnya Banyak Mbak Karena Saya Mungkin Kalau Tulisan Buat Saya Sudah Sudah Karena Sudah Terbiasa Nulis Jadi Ketika Orang Mengapresiasi Karena Memang Pekerjaannya Sebagai Penulis Sudah Terbiasa Hanya Saja Mungkin Beberapa Hal Yang Berkesan Adalah Ketika Kita Itu Mencari Beritanya Ditolak Sering Ditulak Sering Tidak Dibetanya Sudah Kebal Ya Mbak Jadi Saya ingat Waktu itu Saya masih Wartawan Junior Saya Ditugaskan Oleh Red Saya Waktu itu Mas PGS Sekarang Beliau Motivator Untuk Wawancara Kalau Tidak Ketua Real Estate Indonesia Saya Masih Sangat Ingat Ketika Ketika Saya Hubungi Pak Joko Waktu Itu Bila Oke Mbak Oni Nanti Saya Bila Dulu Ke Mas Tidak Pak Joko Bertelfon Ke Mas Tidak Konfirmasi Maksudnya Ya Intinya Mas Bercerita Kok Sengbok Kirim Wartawan Cili Waktu itu Mas Mas Junior Mas Mas PGS Itu Beliau Mentor Saya Sangat Percaya Kepada Adik-adik N Ben Di Wawancara Uni Nanti Pasti Akan Saya Edit Kemudian Saya Kesana Setelah Kemudian Saya Menuliskan Dan Saya Saya Ingat Tidak Banyak Terlalu Banyak Di Edit Dan Setelah Itu Pak Joko Mengapresiasi Oh Oke Ternyata Si Anak Bisa Setelah Saya Diajak Pak Siang Dikirimi Kue Oh Ya Kemudian Ada Juga Kita Pernah Boykot Boykot Jadi Saya Tidak Usah Menyebut Salah Satu Penyanyi Artis Ibu Kota Dulu Mantan Istrinya Penyanyi Besar Kesemaran Sudah Berjanji Wawancara Dengan Kami Dengan Beberapa Tengah Tawan Tapi Agak Song Akhirnya Ya Sudah Nanti Malam Acaranya Tidak Tidak Kami Karena Dia Tidak Menghormat Sebenarnya Tidak Masalah Ketika Narasumber Menyampaikan Penolakan Tapi Dengan Baik-baik Ya Tapi Tidak Ada Kabar Mbak Oh Boikot Banyak Apa Pengalamannya Dari Liputan Di Terpah Hujan Badai Di atas Langgung Kita Hampir Dua Jam Hujan Reda Banyak Banget Pengalamannya Tapi Kalau Tulisan Yang Berkesan Karena Profesi Saya Sebagai Jurnalis Ya Hampir Rata-rata Berkesan Sama Oke Itu tadi ya Mbak Jadi Jurnalis juga Manusia ya Mbak Nesu juga Bisa Tumpah Terus Tanyaan kedua Mbak Masih Prospek Sebagai Jurnalis Untuk Pekerjaan Sebagai Jurnalis Sekarang Meskipun Mungkin Jadi Sekarang Itu kan Ada Yang namanya Tradisional Media Dan New Media Kalau Tradisional Media Mungkin Ada Radio Media Cetak Kemudian Ada New Media New Media Itu Media Online Online Saya pikir Masih Masih Hanya Saja Cara Transfer Informasinya Sudah Berbeda Jadi Disesuaikan Dengan Era Sekarang Disesuaikan Masih Masih Prospek Oke Oke Harus Banyak Belajar Juga Sih Karena Bidakan Cara Transfer Informasinya Ini malah Bagus ya Mbak Daripada Menjadikan Apa Jari-jari Kita Nulis yang Enggak Enggak Di Sosial Media Mending Apalagi Kalau Sudah Masuk Profesional Ini Harus Belajar Banyak Juga Anton Mbak Oni Rasanya Pengen Ngobrol Terus Tapi Dari Redaksi Sudah Bilang Mbak Mbak Oke Karena Ada Iklan Iklan Yang Mau Lewat Terima Kasih Mbak Oni Thank you Banget Next Kita Ngobrol Lagi Sudah Mudah Mbak Oni Berkenan Karena Ini Ternyata Memberikan Banyak Inspirasi Juga Untuk Teman Teman Yang Pengen Tahu Tentang Jurnalistik Sukses Mbak Oni Jaga Kesehatan Terima Sama Sama Selamat Siang Siang Demikian Tadi Kita Sudah Ngobrol Bersama Dengan Uni Oke Jurnalis Yang Saat Ini Terus Memberikan Sebuah Inspirasi Kepada Kita Dalam Memberikan Waktunya Di saat Pandemi Ini Dengan Konten Yang Luar Biasa Jangan Lupa Anda Juga Bisa Follow At Uni Underscore Oke Di situ Anda Bisa Lihat Seperti Apa Kiprah Nya Poh Uni Dalam Era Pandemi Ini Terus Memberikan Informasi Sebagai Jurnalistik Yang Jiwanya Terus Untuk Menggali Dan Memberikan Informasi Yang Update Terus Juga Yang Akurat Kepada Anda Semuanya Santi Masih Akan Terus Bersama Anda Sampai Nanti Jam 12 Dan Terima Kasih Buat Yang Terus Setia Di Up Radio Jangan Lupa Anda Masih Bisa Ikutan Quiz UPK75 Persama dari Bank Indonesia Selamat Siang Up Radio Jalan Zidoda Di Timur Nomor 24 Semarang Inilah 98.5 FM Up Radio The Minimu Station The Minimu vi Minimu One In Minimu Terima kasih.